Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi menetapkan tiga tersangka tindak pidana korupsi pada kasus SPK Bodong di Dinas Kesehatan tahun 2016. Dalam kasus ini negara dirugikan sebesar 37 miliar rupiah. Tiga tersangka dijebloskan ke penjara dalam kasus korupsi Surat Perintah Kerja atau SPK Bodong di Dinas Kesehatan tahun 2016 sebesar 37 miliar rupiah. Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kadinkes Kabupaten Sukabumi bersama dua tersangka lain berinisial DI dan SR. Ketiganya terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada kasus SPK fiktif di lingkungan Dinas Kesehatan tahun 2016 yang bersumber dari Anggaran Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Si Ju, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sukabumi mengatakan dalam kasus SPK fiktif ini pihak kejaksaan sudah menyelamatkan uang negara sebesar 10,4 miliar rupiah yang berhasil dikumpulkan. Ketiga tersangka akan dijerat pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal hukuman selama 15 tahun penjara. Ketiga tersangka akan dijerat pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal hukuman selama 15 tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.